Keinformasi lainnya pemirsa, penyelundupan 36 kg sabu yang dikemas dalam bungkus kopi produk Amerika Serikat digagalkan polisi di kawasan Depok. Selain barang bukti, seorang kurir yang hendak bertransaksi turut diringkus. RO, seorang kurir narkoba, tak berkutik saat diringkus petugas Direkturat Narkoba, Polda Metro Jaya. Kiri tangkap saat hendak menghantarkan paket sabu seberat 36 kg ke kurir lainnya di Jalan Cinangka, Bojongsari, Kota Depok. Agar barang haram yang dibawa tak ketahuan polisi, sabu tersebut dikemas dalam 29 paket kemasan teh produk Amerika Serikat dan China, disimpan dalam mobil. Pelaku tertangkap, usai polisi menerima laporan warga maraknya peredaran narkoba di kawasan lokasi penangkapan. Kini polisi terus mengembangkan kasus untuk mengungkap keterlibatan pelaku lainnya yang diduga bagian dari jaringan sindikat narkoba internasional. Yang berbawa Amerika kalau biasanya teh ya, Paku BNN pun banyak sekali yang dibungkus dengan kemasan teh. Kita sedang kembangkan kira-kira jaringannya kemana.